Halo teman-teman, aku punya filter epek estetik banget buat foto kalian, tentunya cuma pakai Android, seperti apa tutorialnya, kita langsung saja ke tutorialnya, let's go! Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, Kucing Oren, dan seperti biasa kita bakalan ngedit lagi ya, nah disini gue punya filter yang buat kalian mungkin punya foto di padang sapana ataupun rumputan, nah filter ini pasti cocok banget buat kalian. Dan disini juga gue udah siapin 30 preset yang kalian bisa download, link presetnya ada di deskripsi, tapi ada passwordnya 2 kali muncul di video ini ya, mudah lah gampang kalian bisa cari-cari ya, nah disini juga gue jualan preset, siapa tau kalian minat ya, kalian bisa langsung saja order link presetnya di deskripsi, untuk presetnya estetik random, dan banyak ya banyak pilihan karena random gitu ya di dalamnya, dan tentunya murah meriah ya, oke nah kita langsung saja ke tutorialnya, kalian bisa atur pencahayaannya ya, Nah untuk cahaya sebenarnya menyesuaikan, tapi disini gue naikkan sedikit aja, dan kontrasnya kalian naikkan sedikit di 18, jadi agar si foto kalian tuh menjadi lebih tajam gitu ya, nah lanjut untuk high linknya kalian bisa turunkan pool hingga minus 100, nah agar si cahayanya tuh merdup ya, nah jika sudah untuk bayangannya kalian naikkan di 50 aja dulu, Tapi kalau misalnya nanti di foto kalian terlalu gelap ataupun kurang ya, kurang terang, kalian bisa naikkan pool ya, nah jika sudah untuk corona putih kalian bisa turunkan pool aja, agar si warna si cahaya yang ada di foto kalian yang silau itu bakalan merdup ya, kalau misalnya kalian turunkan, Untuk hitamnya kalian bisa naikkan aja ya, jadi agar si area gelap yang ada di foto kalian itu menjadi terang, nah kurang lebih untuk pengaturannya seperti ini, dan jika sudah lanjut saja ke menu kurpanya ya, Kalian bisa atur kurpanya, dan untuk pengaturan kurpanya gak terlalu ribet sih, simple-simple aja untuk pengaturannya, dan gak terlalu banyak titik-titik juga ya, nah kalian bisa tambahkan satu titik, dan agar digeser ke bawah, ke atas sedikit ya, nah kurang lebih untuk pengaturannya seperti ini, dan jika sudah lanjut saja ke menu colornya, Nah untuk menu color kalian tambahkan aja temperatur di 10 aja sedikit, jadi agar memberikan kesan efek warna orange pada foto kalian, lalu vibrance-nya kalian bisa naikkan di 28 sedikit aja ya, jadi agar si warna nya lebih keluar, dan kejenuhan kalian tambahkan di 16 aja, minus 16 ya, Nah untuk pengaturannya seperti ini, dan mungkin kalian juga sudah mengaturnya, lanjut ke mix colornya, untuk warna merahnya kita ubah menjadi agak orangnya, jadi kalian naikkan aja di 14, nah jika sudah, kejenuhan kalian turunkan aja di minus 16, dan luminous di 4 aja, nah untuk pengaturannya seperti ini, dan jika kalian sudah mengaturnya, lanjut ke warna orange, nah untuk warna orange itu biasanya berfungsi untuk merubah warna kulit kalian, dan untuk filter kalian itu si warna kulitnya itu bakalan menjadi putih, Jadi caranya, kalian turunkan aja untuk kejenuhannya, menyesuaikan ya, kalau misalnya kurang putih di foto kalian, kalian turunkan kejenuhan agak banyak, dan luminous tentunya lebih banyak ya, nah jadi menyesuaikan aja ya, kalau misalnya kurang putih di foto kalian gitu, biasanya ya untuk mengatur warna kulit ya, lanjut untuk warna kuningnya, untuk kuning kalian turunkan aja, jadi untuk merudupkan atau memudarkan warna kuning yang ada di foto ini, lalu kita terangin aja hingga banyak, nah kalian naikkan aja luminousnya di angka 40, sampai 50 ya, tapi kalau misalnya terlalu terang, janganlah, jangan terlalu terang gitu ya, nah untuk pengaturannya seperti ini, dan jika kalian sudah mengaturnya seperti ini, kalian next ke warna hijaunya, nah untuk warna hijau disini menurut gue paling inti ya, karena disini kita langsung saja, turunkan untuk kejenuhannya di minus 50an, atau mungkin kalian bisa lebih ya, kalau misalnya kurang, si warna hijau itu kurang pudar, kalian bisa turunkan lebih banyak, dan untuk luminousnya kalian bisa naikkan lebih banyak, jadi agar si warna daun kalian itu lebih, apa ya, lebih putih ya, terkesan putih tapi agak hijau-hijaunya gitu ya, nah jika sudah lanjut ke warna aqua, kalian naikkan aja hingga pull untuk koronanya, dan kejenuhan kalian turunkan hingga pull, nah untuk pengaturannya seperti ini ya, nah jika kalian sudah mengaturnya, lanjut ke warna birunya, untuk warna biru ya jelas kita bakalan ubah menjadi warna aqua, jadi si langitnya itu menjadi warna aqua, caranya kalian turunkan aja, nah untuk koronanya kalian turunkan di minus 20 sampai 30, otomatis si warna biru yang ada di foto kalian berubah ya, nah lalu untuk luminous kalian bisa naikkan, untuk kejenuhan turunkan aja sedikit ya, jadi kalian bisa atur-atur sendiri, karena biasanya warna langit di setiap foto itu berbeda-beda ya, nah untuk pengaturannya seperti ini, jika sudah lanjut saja ke warna ungu, kalian turunkan untuk kejenuhannya, nggak diatur juga nggak apa-apa ya, kalau misalnya nggak ada eksen warna ungu di foto kalian, nah jika sudah, langsung saja ya, kalian bisa lihat perubahannya sudah terlihat jelas, nah jika sudah seperti ini, lanjut ke menu impact, kalian bisa tambahkan teksturnya mungkin sedikit-sedikit aja ya, jangan terlalu over, karena nanti bakalan terlalu apa ya, terlalu tajam tuh si warnanya tuh bakalan berubah ya, jadi tipis-tipis aja untuk pengaturannya, dan kalian juga bisa menyesuaikan ya, karena ya takutnya di foto kalian nanti beda, di foto gue yaudah oke gitu ya, nah seperti ini untuk pengaturannya, dan jika sudah kalian mengaturnya seperti ini, lanjut saja mungkin disini kurang ini ya, warna kulitnya kurang putih ya, karena ya tadi ya guys ya, kalau misalnya terlalu banyak kalian naikkan teksturnya tuh bakalan ngaruh juga ya, ke warna kulitnya, ya tergantung fotonya juga ya, lanjut ke menu terakhir jika sudah, kalian bisa naikkan untuk menajamkannya, ya, kurang lebih di 10 aja udah cukup, nah itu sudah scroll, untuk pengurangan noise-nya kalian naikkan di 15 sampai mungkin 20 ya, tapi ya menyesuaikan, kalau misalnya di foto kalian tuh gak ada pecah-pecah, gak ada noise-nya, kalian gak usah atur, untuk pengurangan noise disini kita samain aja, ya, nah untuk pengaturannya seperti ini, dan ini dia guys ya untuk hasil akhirnya, kalian bisa lihat, dan kita bakalan coba tempelkan di foto yang sudah gue siapin, caranya kalian tap titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu kalian tap salin, dan disini kita bakalan coba tempelkan di foto yang ini, di foto yang ini terkesan gelap ya, tapi kita bakalan coba, untuk tempelin pengaturannya sama ya, kalian tap titik 3 yang ada di pojok, lalu tempelkan pengaturannya nah, kurang lebih seperti ini ya, dan ini terkesan ya udah oke lah, karena biasanya di setiap foto itu gak bisa persis-persis banget, tapi ya, ada yang lebih bagus, ada juga yang kurang gitu ya, nah kita coba di foto yang ini, apakah hasilnya bagus ya, nah kalian bisa tunggu, dan kalian bisa lihat ya, mungkin di foto ini kalian bisa lihat tuh warna daunnya kurang pudar, jadi caranya, mungkin disini kita naikkan dulu ya, untuk pencahayaannya, karena kurang, nah kalau misalnya kasus di foto kalian sama, kalian tambahkan aja bayangannya hingga pulse seperti ini, kalau misalnya terlalu gelap ya, nah, jika sudah, lalu pergi ke menu color, kalian atur warna hijaunya, nah kalian turunkan aja ya, agar si warna hijau di foto kalian itu menjadi lebih pudar, dan terkesan lebih cerah ya, nah seperti ini aja, simple ya untuk pengaturannya, kalau misalnya di foto kalian kurang pas ya, tapi disini gue udah siapin 30 preset, ya, ya pasti adalah salah satu yang mungkin cocok di foto kalian, ataupun lebih bagus di foto kalian, nah kita coba lagi, nah karena ini karakteristik fotonya sama seperti yang tadi, ya caranya kalian samain aja untuk pengaturannya ya, kalau misalnya di foto kalian juga kasusnya sama, ataupun di foto kalian nanti lebih terang, kalian bisa turunkan bayangannya aja ya, ataupun sedikit pencahayaannya ya, nah kita coba di foto yang terakhir, nah di foto yang ini, piling gue sih bakalan, bagus sih ya, nah kita coba tempelkan di foto yang ini, karena ini fotonya gak terlalu gelap juga, dan ini ya guys ya untuk hasilnya, dan ya menurut gue bagus juga ya, dan gak terlalu gimana-gimana banget, dan oke mungkin segitu dulu untuk tutorial kali ini, jika kalian suka silahkan di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya, see you in the next video, bye bye